Partai Gerindra menggelar rapat pimpinan nasional hari ini usai Koalisi Indonesia Maju mengumumkan Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Jokowi sebagai baca wapres Prabowo Subianto. Rapimnas dihadiri langsung baca pres yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo dan kader pusat maupun daerah Partai Gerindra. Prabowo bilang Rapimnas diadakan untuk konsolidasi menguatkan dukungan Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju yang sepakat mengusung nama Gibran sebagai bakal calon wakil Presiden Prabowo. Konsolidasi dan juga membulatkan dukungan. Sesudah tadi malam kita ke Koalisi Indonesia Maju, semua Ketua kemarin malam berlembuk dan kita sampaikan keputusan kita. Hari ini masing-masing partai saya kena konsolidasi di partai yang masing-masing dan saya hari ini akan memberi pengarahan kepada Rapimnas kita. Minggu malam, Ketua Umum Partai Pendukung Koalisi Indonesia Maju berkumpul di rumah Prabowo di Kertanegara. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto mengumumkan nama Putra Sulung Jokowi sekaligus wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres. Dan Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil Presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Pakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil Presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum dan pada tanggal 25 Madi Rabu kita akan daftar di KPU. Sekiranya tidak perlu ada pertanyaan lagi, ini keputusan aklamasi bulat dan konsensus dan kita siap maju untuk Indonesia Maju.